Pemgabungan dari Polres Bangka Selatan memburu dua pelaku perampokan Toko Emas Payung, Desa Payung Bangka Selatan. Saat ini, ciri-ciri pelaku sudah dikantongi polisi. Petugas menyisir lokasi-lokasi untuk mencari keberadaan pelaku, berbekal informasi korban dan saksi di tempat kejadian, serta rekaman kamera pengawas di sepanjang jalan yang diduga dilalui kedua pelaku. Pemgabungan dari Polres Bangka Selatan Akibat kejadian ini, pemilik Toko Emas mengalami trauma dan menutup tokonya selama dua hari. Perhiasan emas yang dibawa kabur perampok berupa cincin. Awalnya kerugian korban akibat perampokan tersebut berkisar puluhan juta rupiah, namun setelah dihitung ulang, total kerugian mencapai 100 juta rupiah. Pemilik Toko Emas diminta meningkatkan keamanan tokonya untuk meminimalisir terjadinya perampokan.